Hai guys Halo semuanya Jadi hari ini kita lagi mau ngapain ya Grashya? Kita lagi mau makan Cuman tadi di jalan tuh macet banget Iya, kita udah 2 jam nyetir ya Dan mungkin karena ini deket-deket jam buka puasa juga kali ya Baru aja jam buka puasa baru aja nih Jadi makanya orang-orang lagi pada berguruh makanan dan minuman ya Jadi akhirnya kita di jalan Karena kita udah kehausan Akhirnya kita berhenti di satu tempat minum yang kayaknya seru banget dan rame banget Jadi kita penasaran nih, kok rame banget nih Namanya haus, pas banget buat kita yang lagi haus Jadi kayak hausnya geret, eh haus, eh ada haus tuh gitu ya Coba kita lihat yuk, soalnya tadi Ada posternya tuh? Iya, aku baca katanya ada yang cuma 5 ribu typey Biasanya cuma dapet air putih doang tuh 5 ribu Iya, iya, bener, bener Kita cobain yuk Halo teman-teman semuanya Hari ini kita lagi pengen nyobain minuman yang namanya haus Nah sesuai dengan namanya haus ini tuh pas banget buat kalian yang lagi haus banget Karena rasanya tuh banyak banget Dan mereka tuh punya satu menu yang harganya cuma 5 ribu aja Dan abis itu kita bakal ajak kalian untuk nyobain mie Aceh yang terkenal banget yang ada di Jakarta Nah so, siapin makanan kalian, kita makan bareng-bareng yuk Wah menu-nya banyak banget guys, ini beneran ada dari kopi susu sampai green tea Mana yang 5 ribu? Ini? Oh iya beneran Udah rolong Ice tea-nya cuma 5 ribu yang kecil guys, gila Kita harus pesen ini, dari kita pesen yang lain 3, 1 untuk si Bram ya Jadi kita pesen 4 dah Mas aku mau ice tea yang smallnya Taro deh Taro ini ya, Taro cheese Taro cheese satu Ya aku lagi Aku apa? Black oreo aku deh Atau buat Bram lah, satu lagi yang asem-asem yuk Yakult Wah ada Yakult juga nih Iya Jadi 4 ribu 6 ribu kak 6 ribu doang, apa? Biasa kalo di mall dapet 1 doang tuh ya? Iya bener Ini dapet 4 minuman, kita cobain yuk Guys, ini aku ngobrak-ngabrik dapurnya bentar Karena tertarik banget nih bahannya ada banyak banget nih guys Dari susu Terus ada macem-macem disini, sirup-sirupnya juga Dan disini, karena ada menu yang Yakult, kalian bisa lihat tuh Yakult tuh satu krat tuh Sibuk mas? Sibuk banget Sibuk banget Ada berapa banyak rasa nih mas? Layak banget Ini tehnya bisa pakai teh gitu atau gimana mas? Ya, kita impor sih tehnya dari Thailand Wow Teh impor dari Thailand harganya cuma 5 ribu Kok bisa? Wiss Capa topping cheese-nya? Itu, itu, itu Lihat, kentang-kentang dikasih satu dia rajin di dalam syuting itu Kan udah disini menu-nya Udah nyampe, udah jadi Ini harganya 5 ribu loh Aku pikir kecil banget, ternyata gak sekecilnya Guler lah ya biasa Ayo dong coba ini Haus Mungkin abis minum ini Tanda seru, tanda seru tanda tanya Haus Ini tanda tanya bro, udah ngomel-ngomel tuh Oh iya Oh iya Oh yang ini gak Haus Ini aja Wow Aku coba ya Aku coba Gimana enak gak? Ya Ya 5 ribu loh Rasanya gak kayak 5 ribu kan Dan ini bisa request loh guys Manisnya Ya, tapi berasa kayak susunya juga berasa Tehnya juga ada wangi-wanginya gitu Ini taro Pakai Apa Tadi cheese ya Aku mau cobain kejunya dulu nih Tadi kata masnya dari New Zealand Kejunya? Jadi nih tehnya semua minuman ini impor dong Bisa ya tepon? Ayo, saya besok Heee Bagus ini kejunya doang Aku ada yang terakhir karena satu lagi untuk kameramen ya Gak mau Gak boleh kameramen, gak boleh kameramen terus gini aja Ini yang Yakut Mango Dia dikasih jelly juga Ini enak banget Kalau kalian sukanya asim-asim sugar ini mantep nih Dan jellynya juga enak Kenyal Oke, sekarang kita bakal cabut Kita bawa Ini udah gak aus lagi Yuk Halo guys Hai guys, jadi kita udah gak aus lagi Tadi puas juga ya Karena emang pura dan enak Dan aku sampe bawa pulang Jadi tadi sebenernya kita tuh udah pengen nyobain makan sesuatu di tempat yang lain Iya Tapi ternyata abis guys Mas kita cek, abis Jadi Jadi kita bingung dong mau makan apa Terus kayak pikir-pikir, ah pengen makan mie Aceh deh gitu kan Jadi kita langsung meluncur nih Iya betul Kita langsung Ini tersalah ke tempat favorit Kamu udah pernah ya makan? Udah pernah Ini aku udah pernah makan disini Tapi sekarang aku pengen nyobain yang kepentingnya Iya Jadi kita ada dimana negresia nih? Kita lagi ada di mie Aceh Selawah Di Ben Hill ya? Iya betul Jadi sekarang kita mau masuk ke dalam Kita mau nyobain mie Aceh yang adanya di Ben Hill ini Sebenernya udah banyak cabang Cuma kita cobain yang disini Yuk Di sini juga banyak banget nih ada Wall of Fame-nya Banyak artis-artis Vicky Prasetyo guys Gila Oh iya Tengku Firmancia Ini idola kita semua ya Vicky Prasetyo Ini Chef Juna gak sih? Siapa? Chef Juna Oh iya nih Chef Juna Chef Juna suka makan disini Great Aceh food Guys jadi sekarang udah ada Semua makanan yang kita pesenin di depan kita Aku lapar banget guys Gak kena macet dari tadi Parah 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 Kepitingnya Merajalela piring Ngerajai piring Merajalela piring Merajalela piring Oke jadi kita cobain yuk Aku udah perasalan banget Ini yang martabak ya Martabaknya dulu Dulu Nah ini martabaknya Namanya martabak kari guys Karena dia dikasih Kari daging Iya Kalo dikasih semur Namanya martabak semur Oke jadi ini martabaknya martabak telur Tapi bedanya tuh dia agak tipis ya Daripada martabak biasanya ya Iya tipis Jadi kayak Sebenernya kayak telur dadar Mungkin ini tepungnya gak gitu banget Jadi aku sukanya tuh kalo dari makanan Aceh ya Soal dikasih acar bawang merah ini Kalo biasa martabak pada umumnya tuh pakenya ini ya Cuka ya Nah porsi kita beda banget Kamu sesuap dua Aku sesuap satu Aku malu malu banget Jangan dong Kan harus apa Apa? Jaim Jaim Nyam Hmm Acaranya gila sih Asam manis banget Dan crunchy Ininya kayak rasanya agak Buttery gitu ya Kayak ada creamy Jujurnya sih kayak Sama telur dadar gak gitu beda jauh Iya Aku tak apa-apa Tapi bedanya dibagian bawahnya itu Ada kayak sedikit tepung kayak gitu Iya tapi aku berharap kalo bikin itu loh Beb Lebih kayak ada rasa rempahnya gitu juga Ternyata rasanya polos banget Langsung coba pake currynya mungkin Iya Mau dong Salur ini ya aku Wow Kuah curry sama dagingnya Nah ini pasti jadi berasa banget nih Nah ini nih mantep ya Yuk Dagingnya kayak Sengkel gitu ya Iya Jadi kayak kenyal-kenyal Kalo gak pake curry dua-dua Pake curry jadi 30 Worth it sih Cuma ini Kua currynya beda sama curry-kari biasa ya Dia lebih pedes Dan wanginya tuh lebih nusuk gitu Aku pesan juga ayam tangkep Karena waktu aku ke Aceh aku cobain ayam tangkep disana Jadi dia tuh sebenernya ini ya Kan Aceh tuh di bagian kiri atas ya Sebenernya ini tuh mirip sama makanan Singapura tau gak Oh ya Kalo kamu makan salted egg chicken loh Daunnya sama nih Daun koja Oh Daun salam koja atau daun kari Serius Jadi mereka Mungkin karena daerahnya mirip ya geografisnya Jadi mungkin pohon yang sebuah tuh mirip gitu ya Sama Yang ada di Singapura sama di Sumatera gitu Jadi ayam ini tuh bener-bener wangi banget Karena mereka tuh sebelum digoreng Diungkep dulu Pake buku-buku Makanya dibilangnya ayam tangkep ya Ayam tangkep diungkep gitu kali Iya Tapi ini dagingnya emang karena ayam kampung kecil-kecil ya Iya Nah harum banget sih Wah Wah gede Karena di ayam kampung Jadi agak tough gitu ya teksturnya Tapi rasanya sih meresap banget Cuma ini porsinya emang gak banyak ya Hmm Agak sedikit Yang tulangnya banyak Ini pake daun-daunnya enak banget Daunnya enak kan? Enak Hmm wangi Cuma ayamnya karena dia kecil kecil terus digoreng Baru digoreng Hmm Jadinya kayak agak Lebih kering ya Iya Betul Tapi Berasa sehat gak lebih minyak Oke lanjut ya Yuk Nah ini nih Kita harus berdua makan yang ini Karena dia kan Mie nya mie tumis Hmm Takutnya Kalau gak langsung dimakan Banyak Jadi mie nya itu ada 3 jenis Lihat Ada yang goreng kan Ini kita pesen goreng tempat tumis Ada satu lagi rebus yang lebih berkuah Iya ini yang tumis Aku paling suka ini kayaknya ini deh Ngemak-ngemak gini nih Kayak kental-kental gini ya Ini kayaknya udah ada cabai dari sana sih Jadi ada beli tulisnya mungkin Oh iya ada ini nih Jangan lupa Jeruknya jangan lupa Tapi ini kepitingnya bener-bener gede banget sih Iya full seekor Harganya berapa 70 ya 85 ribu Ini 85 ribu Kita lihat ya worth it atau enggak nih Kita sepertinya mau makan pasta Fis gila Ini kepitingnya guys Gede banget Kita buka coba ya cangkangnya nih ya Hmm gila Tapi ini bukan kepiting telur Gak ada telurnya Iya ya Tapi ini Banyak acara juga Dan mie nyemak ini Rasanya tuh kayak Kental-kental gitu Dan anget Dan membuat badan menjadi seperti Sehat gitu ya Hmm Aku suka sih harumnya Aku suka sih harumnya Guys ini kepitingnya harus kita buka Ini memang harus berjuang ya Ini daging kepitingnya Daging kepitingnya Mana? Yah Ini cepet irinya Sarek Coba nih buat kamu Ini bisa dimakan Coba Hmm Gimana? Enak Dengan banyak dagingnya gak? Hmm Moderate lah Hmm Dagingnya tapi manis tuh Dagingnya manis Tapi gak sampai yang gendut-gendut banget gitu Ya lah 85 ribu lah ya Gak terlalu Gede Wah ini makanya emang harus Bekerja keras Wah ini Ini mie nya untuk yang suka rasa aman-aman aja Ini mie nya oke lah Apa Apa Bumbunya gak sampai ngusuk banget gitu ya Iya bener-bener Ini nih Wow Oh Itu baru dagingnya Coba langsung ya Coba langsung ya Ini dagingnya sih lumayan sih Kayak manis gitu ya Hmm Terus masih segar gitu Jadi gak Gak terlalu banyak bumbunya juga Jadi pas dimakan masih berasa banget Kayak daging kepitingnya segar gitu Kayak Gak amis ya Enggak Ini harus dimakan Mungkin harus dimakan bareng kali ya Kerembutnya kan enak tuh Iya Tapi emang juaranya sih disininya sih Acar bawang ini ya Gokil Emang ya Tuh 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 Mana Eh kamu mbak dasar Mana-mana Nih Hmm Yummy Kenikmatan ya Langsung dikorekin Dikasih daging kepiting Nih Hmm Enak banget Ini yang ayam Tapi ini yang goreng Ini yang lebih kental lagi nih Tuh Tuh Jadi ini bener-bener kering ya Goreng ya soalnya Coba kamu dulu Tuh Ini dulu dong Iya dikasih Jeruk Jeruk tuh emang selalu jadi penyelamat ya Maksudnya dia selalu Memberikan Conjokan rasa ya Hmm Bagaimana anda menilai hidangan ini Ini jauh lebih berasa daripada tadi Menurutku jeruknya kurang Oh iya loh Ini udah kamu bilang Sagi aja Banyak Untuk kali ini menurut kita semakin asam semakin sedap Soalnya Rasanya tuh Sangat earthy banget ya Jadi kayak rempah-rempah gitu Dan asinnya juga gak terlalu asin Jadi begitu kalian kasih sedikit pesan jeruk Langsung nonjok rasanya Langsung kayak Berani banget Tapi yang aku suka adalah ini sih Tekstur mie nya juga kenyal Terus Bumbunya juga gak leketnya pas banget di mie nya ya Iya Kalau yang tadi tuh mungkin Karena dia berair jadi bumbunya tuh di airnya loh Gak di mie nya kayak gini gitu loh Gila mantep banget Ini pake gini nih Tapi jujur sih Aku kalo boleh jujur ya Apa sih Aku prefer yang ayam Daripada yang piting Hari ini ya Harganya dua kali lipat lebih murah Iya iya Mungkin lebih kurang dari setengah loh Cuma daging yang ke piting juga gak terlalu gede-gede banget Dan agak susah dimakan Kalau ini tuh dagingnya juga enak banget guys Tentu Jadi thank you banget guys Hari ini kalian udah namanya kita nyobain Minuman yang hits banget tadi ya Rame banget tadi Terus udah temennya kita cobain mie yang satu piring Kepiting penuh Kekor Iya Mie kepitingnya sesungguhnya lah ya Iya betul Gak kepitingnya di suur-suur Tapi ini bener-bener Literally Untuk kepiting Thank you banget guys Jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini Jangan lupa komen di bawah Setelah kita makanan-makanan seru lainnya Kita ketemu lagi di Sefaris Tasa Jumat dan Minggu Jantung Jumat Kita ketemu lagi Selamat makan semuanya Selamat makan